Digital Alliance adalah salah satu brand gaming mouse yang pastinya sudah banyak banget diketahui oleh para gamers, namun dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kita mau bahas sebuah mouse gaming yang ditawarkan Digital Alliance dengan harga hanya 100 ribuan aja, tapi punya spek dan juga fitur yang boleh dipertimbangkan. Kita akan bahas sebuah mouse gaming Digital Alliance, yaitu Gaming Mouse Luna. Nah, mouse ini punya tampilan yang nggak terlalu agresif, tapi jelas cocok buat kita yang nyari mouse murmur. Kita mulai dari packagingnya dulu, di mana produk ini hadir dengan box karton berwarna hitam. Di sisi depan, terdapat penampakan mouse lengkap dengan logo DA Gaming di bagian atas, teks Luna di bagian bawah, dan gambar fitur RGB di bagian tengahnya. Sementara di sisi kanan, hanya terdapat logo dari Digital Alliance, begitu juga yang terdapat pada sisi kiri boxnya. Dan terakhir di sisi belakang, di sini kita kembali tunjukkan penampakan mouse-nya, lengkap dengan logo DA Gaming dan juga spesifikasi dari mouse-nya ini sendiri, plus informasi akun sumedia sosial dari Digital Alliance, serta stiker 1 tahun garansi untuk produk ini. Setelah ngomongin kotak, kita beralih ke isi paket penjualan, di mana dalam kotak kemasannya kita akan temukan satu unit mouse yang dibalut rapi dengan kardus dan plastik berwarna putih sebagai pelindung. Serta nggak lupa ada kertas user manual dan garansi di dalamnya. Next, ke bagian desain, mouse ini hadir dengan bahan plastik berwarna hitam yang memiliki tampilan kalem dan juga yang paling menonjol di sini sebenarnya adalah logo DA Gaming di bagian atas yang akan menyala dengan warna RGB. Warna-warna ini sebenarnya nggak sampai di situ aja, karena ada juga LED strip plus diffuser di bagian belakang mouse, mulai dari thumb rest sisi sebelah kiri hingga ke sisi sebaliknya. Secara total nanti sih ada 6 tampilan template yang bisa kita pilih untuk RGB-nya menggunakan tombol DPI. Sementara untuk dimensinya sendiri produk ini hadir dengan bentuk yang panjang yaitu 12,6 x 6,8 cm dan ketebalan 3,9 cm serta bobot 130 gram. Bentuknya yang besar menjadikan memang genggaman lumayan enak dan nggak gampang pegel. Ditambah juga dengan desain yang ambidextrous menjadikan kita sebenarnya bisa pakai baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Untuk tombolnya sendiri sih memang sebenarnya ada total 6 buah tombol, yaitu tombol klik kiri dan klik kanan di atas yang tandem bareng sama scroll wheel yang bisa kita klik. Sementara di bawahnya ada tombol untuk DPI yang tadi, serta 2 tombol di sisi kiri untuk next dan juga previous. Sementara di sisi bawah mouse nanti kita akan menemukan sebuah optical sensor dan juga 3 pad silikon yang membantu mempermudah pergerakan dari mouse ini. Selebihnya sih palingan di bagian desain nanti ada motif seperti kehanikom ataupun sarang lebah yang membantu handling dan juga grip yang lebih baik. Serta di paling ujung mouse ada sebuah kabel USB Type-A berbahan braided sepanjang 1,8 meter yang berfungsi sebagai jalur koneksi buat mouse ini. Di sisi fitur, untuk mouse ini sendiri sebenarnya memiliki potensi yang bagus. Contohnya mulai dari lulusan sensor, maka mouse ini sendiri memiliki optical sensor dengan nama 199 Solution yang support DPI mulai dari 500 hingga 6400 DPI. Sensor ini dapat diatur dengan tombol DPI di bagian atas mouse yang tadi udah bisa bahas. Sementara untuk sensornya pun juga memiliki maximum tracking speed sebesar 32 IPS dan juga akselerasi hingga 12G. Sementara untuk tombol klik kiri dan klik kanan yang ada di mouse ini maka sudah dilengkapi tuh dengan switch dari Wano. Durabilitasnya sih kalau switch Wano harusnya nggak usah dipertanyakan lagi karena udah bisa bertahan hingga 10 juta klik. Selebihnya nanti untuk mendampingi mouse ini sudah ada software pendukung yang tersedia untuk operating system Windows. Nantinya di aplikasi ini memungkinkan kita mengatur berbagai setting mouse yang nggak dimungkinkan untuk diatur dari mouse-nya. Di dalam aplikasi ini nanti kita dapat mengatur berbagai aspek seperti contohnya DPI, warna LED lighting, brightness, hingga speed-nya. Namun yang paling seru sebenarnya adalah fitur makro di mana fitur makro ini memungkinkan kita meregister serangkaian manuver klik dan menjalankannya nanti kemudian. Menurut dapet pribadi Fijal, Digital Lions Gaming Mouse Luna adalah sebuah gaming mouse yang bisa teman-teman perhitungkan sebagai peripheral gaming gear teman-teman sekalian.